Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini aku mau bermain-main Gak bermain sih, lebih ngetes ya guys Kelistrikan dari si ini dia guys Ini adalah electric catfish aku ya guys Ini dibantu sama Adit yang ngamerain Dan ini ada Faisal yang editor selama ini Sebenernya jarang keluar ya Ini adalah si Faisal Dan sekarang kita mau coba untuk ngecek ya guys Gimana kelistrikan dari si Lele ini guys Nah guys, katanya kan si catfish ini ya Electric catfish ini sampai 350 volt Dan itu tuh cukup kuat ya sebenernya ya Katanya kan, secara teori dan itu yang gede guys Ini kan belum gede-gede amat nih Aku penasaran sebenernya disini tuh Dia berapa volt, nanti aku juga mau coba Mau coba gak ada pake tangan? Nanti, enggak papainya nanti Kita harus coba ya Pake tangan, aku juga pake tangan cobain Adit pernah coba pake tangan Adit pernah sutrum setiap itu? Pernah kan? Pernah, udah Gimana rasanya? Gimana rasanya waktu itu? Gimana? Ada Kayak hitter gitu Oh kayak hitternya trum Kalau misalnya bocor? Iya Kayak gitu kurang lebih rasanya Oh kayak gitu Nah ini jadi udah ada alat juga Disini kita bakal coba ya Nah kalau ini kan Test pen ya Jadi kita kalau misalnya diginiin tuh Bisa nyala Cuman ini 100 volt sampai 500 volt ya Kalau di bawah 100 volt dia gak akan nyala Gak akan nyala Gak akan nyala Nah kita kan gak tau nih berapa volt nih Kalau ini namanya apa? Aku sampai beli ginian loh Multimeter Multimeter Nah ini cara pakenya aku gak ngerti ya Aneh ngerti kan Aneh cara pakenya ya Gak ngerti kan Aneh cara pakenya ya Gak ngerti Kan disini ada arus AC ada DC kan Kalau AC itu biasanya arus rumahan gitu ya Kalau DC biasanya Baterai Iya Casan gitu kan Nah karena kalau AC ini tuh dia Tegang apa namanya Arusnya tinggi ya Kalau AC emang gak belak-balik Belak-balik DC yang searah Nah kayaknya kan kalau dia Bentukannya kayak baterai ya Jadi kemungkinan sih kemarin aku Dia arusnya DC guys Cuman aku gak ngerti ya Aku coba cari-cari Gak tau juga nih arusnya apa Tapi sepertinya dia arusnya DC guys Nah sebelum kita bermain-main dengan dia Ini sebenernya tuh udah mau kita cobain tuh Dari beberapa hari yang lalu ya Cuman kita nunggu dia adaptasi dulu Udah sekitar 3-4 hari tuh gak mau makan ya Jadi itu awal ya Bahkan kita kalau misalnya udah cocok Dia gak mau makan kan takutnya kenapa-napa gitu kan Nah makanya nih Dihari ke Udah seminggu lebih deh Udah seminggu udah 10 harian lah Sama kita baru mau coba buat DC Sekarang dia udah mau makan Dan dia tuh makannya lancar Sekarang kita udah dikasih makan apa aja Udang mungkin ya Udang, ikan Apalagi sih dia pokoknya semuanya Per daging-dagingan tuh dia suka guys Cuman emang seperti inilah ya Karakter dia dan ciri khas dia Dia cuman pantatnya doang gitu Aku kira tuh pantatnya belang gitu kan Karena dia berjamur atau gimana Ternyata memang pantatnya belang kayak gitu Nah sekarang kita mau coba buat ambil Tapi harus pake tangga ya Disini ada tangga yang sangat amat jelek guys Lihat tangganya ya Kita coba buat ambil Pake tangga ini Karena memang kalau gak pake tangga Aksesnya tuh gak bisa gitu kan Sekarang tuh Aku yang mau pegang kameranya Adit yang ambil Ambil nih Ambil nih Aku tuh dulu pernah ke setrum nih ya Bekas ya tuh tangan aku sampai kayak gini Ini aku ke setrum waktu kelasman SD Dan setrumnya itu tuh setrum rumahan guys ya Jadi aku juga hampir lewat waktu itu ya Karena nakal nyetrum ikan dulu Waktu masih kecil gak ngerti kan Diajakin saudara nyetrum ikan Aku gak ngerti dulunya guys ya Akhirnya kena tuh sampai kayak gini Ini bolong Nah ini Adit lagi bersiap-siap ya dit ya Are you ready dit? Ayo nih ya Santai Jadi korban Jadi korban Nih sama kita dibantu nih Oh bisa dit? Ini sok-sok Nih kita pegangin ya guys ya Kita coba liat juga ya Dia trum langsung semua Oh hati-hati Tuh 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 Kayak sosis ya Tumpah tuh guys Emang bentukannya aneh banget sih Super-super aneh sih Nah ini ya Dia pasrahan atau gimana ya? Maksudnya apa bakal ngelawan? Coba sal Putut sal Ini kita coba buat build dia ya Gak sepertinya aman sih Dia pasrahan deh kayaknya Tuh kan kayak gak ngelawan gimana-gimana Nah Hei jangan dulu Udah gak apa-apa Gak maik banget aja dit Kita masukin ke bawah sini guys Iya Wih Ya sip Oke Oke guys dia udah disini ya Nih dia nih Sosisnya udah disini Ini kita akan coba ya guys ya Sebelum diperanggir sama Adit ya Karena tugas Adit sudah selesai Sekarang tugas kita untuk ngecek nih ya By the way sebelum kita coba tes Sal ya Karena aku gak ngerti cara pake alatnya Kita coba pake alat ini dulu Eh gimana ya Pake tes pen dulu kali ya Tes pen kita coba Disini guys Kita coba Ini si tes pen tuh sebenernya nyala atau gak Gimana tuh cara pake tuh Sal Gimana gimana tuh Jadi kalo mau ngetes Stop kontak ada arus gak tuh Kan biasanya orang pake namanya tes pen Bukan tes pen beda ya Itu beda ya Positifnya beda Kalau ini ngecek positifnya Apakah ada arus atau tidak Oh iya Arus listrik gitu ya Jadi cara ngeceknya Nah disini tuh ada apa Kayak ujung buat kita pegang Ini intinya Kerjanya Cara kerjanya sama kayak kita Megang langsung sebenernya Mau coba pegang langsung Enggak Terus aja Terus 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 Nah jadi kita pegang disini Nah ketika si arusnya ngalir Lampusnya ada kayak lampu Ya lampu ya di tengah itu ya Nah nanti ini yang bakal nyala Oh lampu bakal nyala Oke Nah kitanya gak akan nyetrum Soalnya terhambat sama si lampu ini Gitu Oh Oke 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 Nah langsung dicoba aja ya Cobain deh Langsung coba Tapi ini dia harus 100 sampai 500 volt gitu ya Iya Kalau dibawah 100 dia gak akan mau tuh Gak akan mau Biasanya Nyala gak ditu Coba di Nyala sih Nyala sih Nyala sih Iya keliatan nyala sih Jadi kayak gitu ya guys Ya oke lah Ini berarti bisa ya dipakai Kalau 100 volt Tau kita kan sesuai teori Seperti yang udah bilang kan 350 Tapi kemungkinan sih Kalau masih segede itu gak akan Satu-segitu kali ya Ya tapi Mungkin gak akan dibawah 100 juga kali Jadi mungkin bisa pakai ini Nanti kita cobain ya Kita cobain Tapi mungkin kan kalau dia tuh Nyetrumnya tuh gak lama Kayak ini kan lama ya Kalau dia tuh nyala terus Kalau dia tuh cuma Gitu doang gitu ya Gitu doang Jadi mungkin juga kalau pakai ini Nanti kita bakal ceknya Lebih detail gitu Ntar kira-kira dia Seper sekian detik gitu Teg gitu nya bakal nyala tau gak Ini untuk pakai alat ini Nah ini nih kalau alat ini gimana nih Bisa juga dipakai nih Bisa cuman Jadi ini tuh pengecekannya Lebih spesifik Kalau ini kan Cuman ada atau gak gitu ya Ada atau gak Nya arus listrik Kalau disini tuh Sampai bisa mengukur Seberapa kuat Si voltase nya Sama arusnya Oh oke 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 Nah disini Yang kita bisa ngecek Dua ini Dua jenis Ada arus AC Dan arus DC Yang tadi udah dijelasin Ini yang DC Ini AC ya Oke Nah terus Ini yang puteran-puteran itu Untuk mengatur Kayak apa tuh Tresholdnya Gatau sih kayak Tresholdnya mungkin ya Tresholdnya Kayak Apa Tolap ukur angka yang mau Ditampilkan disininya Berapa gitu Misalkan Di listrik rumah ini kan Biasanya 220 volt Nah jadi kita Di settingnya Di atas itu aja Tadi sini kan ada 200 volt 750 Kita setting aja Di 750 Kalau kita coba pakai Baterai dulu deh guys Boleh Karena mungkin Konsepnya si Lele itu kan Baterai kan Nah kita coba pakai Baterai ini DC Guys AC Pokoknya kalau AC itu Alternative current Jadi harus balik-balik Kalau DC itu direct Jadi dia langsung Searah doang gitu loh Menurutnya dong gak Saya juga sebenernya lupa EBC itu pelajaran Apa nih itu ya SMP SMA kayak ya SMP Kita cobain ya Nah kalau baterai itu Disininya ada tulisan 1,5 volt ya Oh iya kita bisa ngecek nih Ini bohong atau enggak nih Bisa Oh pasti ya kalau bohong ya Kita cek disini Cobain dimana ya Di 20 kali Di 20 ya Kan gak sampai itu Nah disini disetting Ini kutub positifnya Yang merah Ditempelin di kutub positif Baterai Kalau kebalik gimana tuh Gak bisa Gak bisa Gak keluar Gagak ngerti juga ya Gimana ya Nah terus ditempel Yang kutub negatif ini Ke negatif baterai Ya coba Nah itu hasilnya Oh bohong deh guys 1,5 volt guys Yang udah dipakai Oh udah dipakai Dipakai Jadi dia menurun juga ya Pasti ya Oke guys ya ternyata Tidak bohong ya 1,28 Oke nanti kita bakal cek Nah kalau misalnya Rumahan gimana tuh Nah kalau rumahan Pengasaran juga nih Kita tinggal settingnya Ini ke arus AC nya 750 Iya 750 Aman ya Ini kita semua nih Sarjana setrum guys ya Waktunya udah pernah Setrum semua nih Nah tinggal dicolokin aja Kesini Nah karena ini arus AC Jadi tidak ada positif negatif Sebenernya Jadi gak akan kebalik Mau ini Mau ini gini Atau kayak gini Sama sebenernya Oh seolah kita cobain Cobain ya Langsung Coba Oke jadi Salah suolok baik Oh ini guys Nah itu hasilnya Oh iya 222 ya Tapi dia kayak Iya Perang lebih 222 lah ya 120 lah perang lebih Oke guys Udah bener lah Yuk sekarang kita langsung aja coba ya Di arus Lele Siap Kita coba lele Bener atau enggak Ini ada listriknya ya Sudah liat disini Lele nya Sepertinya dia sangat amat Bergerak kalo sekarang guys Jadi atraktif sekali Untuk si lele ini Kita coba pake ini kali ya Gimana caranya nih Kita langsung aja gini nih Aku gak tau sih Kayaknya harus diganggu dulu deh Diganggu sih emang sih Kayaknya harus ada Satu alat lagi ya Buat ngeganggu dia Karena ini kan tajem nih Jangan yang tajem gitu Bentar ya Cobain ya Coba ganggu Masalahan sih Ganggunya dari belakang Coba dari belakang sini Tapi gak nyala ya Kalau kemegangnya gak bener ya Gak ada nyala-nyala sih Sepertinya Abis baterai banget Abis baterai Kalau enggak Dia gak sampai 100 volt Harusnya nyala sih Maksudnya Kalau dia ada gerakan gitu Kemungkinan besar sih Dia ngeluarin sih Harusnya ya Kalau misalnya aku liat-liat ya Atau dipegang di buntutnya Dipegang di buntutnya Maksudnya Pegang dia gitu Nanti Akhir-akhir kita mau langsung Ngegang dia Gak bisa ternyata Mungkin gak sampai 100 volt kali Jadi gak kebaca Harus nyentuh ya Harus nyentuh ya Kita coba nyentuh ya Enggak sih Tapi gak nyala Lagi-lagi Kayaknya bohong deh Enggak kok gak nyala Enggak gak nyala Enggak guys Gak nyala guys Berarti lelenya rusak Rusak Konslet kayaknya deh dia ya Penasaran Oh iya pake alat itu Gak ngerti juga sih Sebenernya sih Atau kita mau coba Pake ACDC Atau gimana lah ya Ace dulu aja coba Uis kaget ada piranha di belakangnya Kita coba ya guys Di sini ya Ini giniin aja Coba Ada bergerak gak dit ya Coba sama dit Di cek ya Bergerak atau tidak Ini ya Dia ini Coba deketin Gerak Sumpah Demi apa Coba Coba Oh gak berapa Gak apa Gak apa Emang ada Berarti ini Ada Masa sih Airnya coba di airnya Ada ya di airnya Gak ada kan Badan coba Badan Ini ada di Di pegang Ke badannya Ini ada Wah ditohong Astriiusan Ntar di review Berarti ada ya Penuh Berapa Gitu Masa sih Dia nol Di sini Tiga Tadi Apanya Kayaknya dia juga udah males Si ya Habis battery Habis battery Ini emak yang Aceh ya Coba lagi Coba lagi Penasaran Ini gak menyakiti dia ya Karena kita juga Cuman di pegang Cuman Ya Gimana ya Cuman gini doang lah Cuman gini doang Cuman gini doang Jadi gak keberapa Weee Bener bahaya sekali Mainannya Penasaran Tapi tadi bener ada Ada Seriusan Asli Cewe ya Ya seenggaknya dia beneran Berlistrik lah Gak kena Bal Dilihat Gak kena Gak kena itu Bal Coba kita pakai arus yang satunya lagi Dari kan Acin Kita pakai DC Dari DC 20 coba ya DC 20 lah Kita coba dulu ya Ihh ada Sumpah gerak DC Memang gerak Gak gak Coba ke air dulu Ke air doang Dua doang Coba ya Tuh Tuh Oh iya Gerak Ada Berarti listriknya Gerak ya Gerak Gak sampe nyentuh satu Tadi nyampe sih Aku liat si Aku nyampe ya Berapa gitu Coba ya Tuh 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 Kalo itu memang Air doang Dia belum ngeluarin nih Sampai tujuh dia Minus tuh tadi Kok bisa minus sih Kalo minus kenapa tuh Kalo minus kenapa tuh Kayaknya kebalik deh Eh DC bisa minus gak sih Kok gak sih Lupa Kalo misalnya ke air doang Gimana Dua kan Toleransi Dua kan Dua kan Dari itu berarti Ada Berarti memang ada Tuh Tuh ada tiga tuh Dua tiga dua tiga dua Satu tiga lima empat Tuh 32 Min 32 0 32 gitu Coba kita Thresholdnya kita naikin coba Ke 200 ya Iya Iya Kita cobain ya Terus sih teka asa sih Kalo 200 mah Gak Gak sesensitif itu Berarti sebenernya Apa ya Kalo misalnya dibiak Sampai 350 volt Mungkin Memang dia tuh Ada banyak spesiesnya juga Gak cuman spesies ini Mungkin emang spesies ini tuh Spesies yang nyetrumnya Biasa aja Gitu loh guys Gak sampe gimana-gimana Atau aku juga gak ngerti Atau mungkin dia juga Gak terlalu terganggu Makannya dia cuman segitu ya Tapi aku gak ngerti Coba kalo misalnya Di ini apa nih 200 M Ini mili amper Mili amper Oh mili amper Lebih sensitif lagi ya Iya harusnya ma Oh iya 22 Oh ini mili amper 22 mili amper Coba kita ke dia ya Kemili amper nih guys Kayaknya dia juga udah benteng sih Maksudnya Apa sih ah Elah gitu kan Udah biasa aja Gitu dia juga 21 11 Tapi bisa minus gitu sih Minusnya itu gak ngerti Yang pasti Keliatan lah ya Bahwa dia itu Sebenernya itu Ada arus listrik Karena memang Si apa ya Si Ini kan kalo misalnya ke udara kan Dia pasti nol ya Kalo ke tangan kita gimana nih Ada listriknya juga kan Pasti ya Tangan badannya kita juga Ada kan Tapi sih Tanda-tanda sih Juga ada listriknya Ternyata ya guys ya Atau mungkin Pake alat ini itu Kita gak ngerti ya Kayaknya kita harus Langsung pake tangan sih Kalo kayak gini sih Dib Dib Lebih senior Gini atur gamreng lu yuk Siapa yang kena Ayo gamreng Pokoknya Ayo gamreng guys Gak mau tau Yuk 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 Om pimpal Ayom gamreng Aaaaaa Kok apa duluan Aaaaaa 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 Yaudah biarin deh Kita komitmen ya guys ya Trum loh Kayak gak siap Kayak gak siap gitu loh Aduh Ya Allah Bentar ya guys Kita cobain ya Mending dibawahnya pake alas Bal Ah kok iya gak kenapa-napa deh Engga Serius ya Engga Engga Kair dalam Engga Sumpah takut Eh kenapa ya Karena kita udah tau gitu loh Semoga takut ya Takut eh Takut Aduh Coba deh Coba deh Ke arah sini dikit Coba liat tangan aku ya Ayo nyamperin Nyamperin Sian bisa deh Atau orang ganggu Atau orang ganggu Coba ganggu deh Coba ganggu deh Iya Airnya aja dulu coba Orang gangguin Tuh Tartar Engga Engga sih Tapi gak kena sih Gak kena apa-apa sih Sumpah kayak takut gitu eh Takut eh Kenapanya orang kok takut ya Padahal Paling nyetur penyek Gimana gitu loh Tari guys ya Kita cobain pegang si sosis ya Engga Aman pak Aman Langsung Takut Takut Aaaa Misnya banget Engga Akan itunya mah Nggak tau abis baterai Ah abis baterai kayaknya ini Badannya Langsung Sekali aja Sekali aja Engga kok Engga kok Engga kenapa Kenapa kok Mana mencobain Engga Udah-udah Pegang pegang Gila Aaaa Capain Kean 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 Ini kenapa kita jadi main ini kan lele sih Engga Licin doang Licin doang ya Kayak kan lele biasa aja gitu loh Kak gak ada nyetur-nyetur gak ya Kenapa nyetur ke orang Ah bohong Bener gak nyetur Banyak orang doang Tadi yang bocor Atau mau coba pake pinset aja gitu-gitu ya Biar nanti kena-kena Jadi gak langsung gitu loh Sama aja Ya sih sebenernya sama aja sih Biar langsung bentar ya Ambil bisa dulu bentar ya Guys karena kecupuan kita Kita okeinnya ya Tuh Nothing Engga kok Engga kenapa-kenapa Atau harus terancam Apa dia gak terancam deh Digini-giniin perut gembulnya Coba ya Engga ya Engga nanti gak ada apa-apa tapi Cok terpegang tapi Iya udah kesel udah Kalau Apa sih gitu katanya Apa sih Twing-twing Apa sih Kaga jelas lu begitu Engga Engga ada apa-apa kok Sok pegang sama Gimana kan gak dipegang Di Ya udah orangnya juga Udah enak Ya gitu doang Engga apa-apa sih Engga ada apa-apa Kenapa ya Abis ya Baterainya Abis kali ya Apa di-charge dulu ya Masa sih Engga maksudnya Atau ini mungkin, ujung yang ini? Gak tau sih, dia dari mana sih? Setau akupanya guys ya, jadi dia tuh si listrik sumbernya itu memang dari otot-ototnya gitu. Jadi memang seluruh badannya tuh ada. Cuman kayaknya dia memang lagi malas atau gimana kali ya? Atau dia memang udah adaptasi sama manusia atau gimana kali ya? Lucu, jelek banget sih. Maksudnya si lele, lele itu jelek gitu loh. Kemunggulannya di listrik, tapi kalo listriknya gak ada, jelek. Gak ada keunggulan lain ya? Mau coba pegang dit. Maseran gak? Gak, pegang. Asli enggak, enggak serius. Enggak tuh. Takut semua. Ya. Ada, ada. Asli ada. Itu ada semua. Ada. Oh, pegangnya harus dua, Sal. Harus sekiri-kiri. Terancam tadi, kan lama gitu. Kayak nyapin gitu, Kak. Terus ngapur. Oh iya. Itu nyeturnya kayak disyeturnya? Kayak diter, aniter. Sumpah. Sumpah. Kenapa sih? Harus sekedul gitu ya? Sumpah. Coba pakai alat lagi deh. Kenapa bisa gitu ya? Enggak, enggak 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 enggak. Coba, Pak Ishal. Jepit sama Pak Ishal ya. Satu, dua, tiga. Naik gak? Naik dikit sih, tapi gak gimana-gimana sih. Tuh, kan sampai 29. 29 apa? Coba pakai ini deh. Eh di... Eh di berapa tadi? 20 ya? Oh iya sih. Tadi sampai 2.9 sih. Oh ya bener. Sumpah. Sumpah. 21. 24.3. Oh nol sih, nol sih. Nol koma sih. Nol koma. Eh enggak, harus sampai sini. Di atas koma, bagus mah. Atau mungkin enggak kayak ini kali enggak ke... Enggak, sepertinya enggak ke... Ya ada sih, cuman ya enggak sebaik itu. Udah, kita coba lagi aja. Parah. Enggak, enggak, enggak separah. Dibayang... Heater. Sama, sama Arun. Rumah. Rencangan mana? Rumah. Rumah. Heater. Pake alas kaki dong. Harus gitu ya? Iya, harus gini nih. Gak tau ya, nyawinnya. Nyawinnya, kurang eh. Coba, coba, coba. Enggak, itu kurang loh. Enggak, sop. Terus. Enggak, sop. Megangnya kayak gini nih. Rrrrk, nah. Kayak gitu-gitu. Rrrrk. 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 Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, kalau gitu. Atau sampai ototnya harus apa? Kayak kepres kan mungkin? Iya, kayak kepres gitu. Jadi biar biasa ya. Rrrrk. Enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Jadi kita mainin lelelelen gini sih. Ini mainan suku apa sih ini? Enggak sih. Megang belah mana itu deh. Baru mas, badan enggak, temannya. Ekornya aja coba, Pak. Ditarik kayak narik ikan gitu. Ngerti gak? Oh iya ada deh. Ada, ada. Tapi cuma dikit. Cuma dihutan doang. Cuma dihutan doang. Malah dihutur mah yang gak terlalu ya. Enggak lah ini mah, cuma gini doang. Beli belut listrik, Pak. Iya. Biasa aja sih. Set, set. Set. Oh iya ada, ada. Setelurnya kayak geret gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Kenapa? Kenapa? Asli ya? Asli ya? Ada ya? Asli juga asli. Ada sih. Ada, tapi mungkin gini. Kecang lumayan, lumayan. Asli lumayan. Nah ya orang enggak biasa aja. Sampai dalem, sampai dalem. Dalem banget. Enak aja. Enggak di tengah diginiin. Iya, iya bener. Enggak, tapi kerasa kok. Kerasa kok tadi. Tapi sama listrik rumah, hampir sama sih semuanya. Wah, hampir sama sih kok dia ngeri ya? Serius. Gak, ada. Tapi kalau orang enggak di tengah. Yang kenceng. Eh, kenceng. Kasih ya. Kenceng. Anak gini ya? Anak gini. Orang gini. Bentar ya. Dia ngecas dulu, ngecas dulu. Ngecas dulu ya. Sambil kita baca informasi-informasi yang menarik. Alasan, alasan. Eh, sebenarnya kalau dia suka dimasak tau. Jadi kalau misalnya di sananya ya. Ini kan dari sungai ini. Ini dari Afrika nih. Di sana itu dia suka dimasak. Jadi suka dibakar, suka dimakan sama orang sana. Cuman kalau sekarang karena kadar airnya itu tuh udah semakin jelek ya. Kayak terlalu banyak tembaganya lah. Terlalu banyak logam-logamnya. Makanya ini udah enggak baik lagi buat dimakan. Karena memang dia tuh kadar logamnya terlalu tinggi. Ini di Inggrisnya kita cobain ya. Gimana nih, Bal? Gimana nih, Ay? Waki fearless, Bal. Yang kenceng, yang kenceng. Dijepit, dijepit serius. Dijepit. Kasian. Jadi otot pas kontraksi itu, tenaganya. Kenceng loh lumayan nyetrumnya. Enggak, enggak. Enggak. Udah, udah, udah. Kasian, kasian, kasian. Ya pokoknya dia nyetrum tadi. Testimoni dari Adit ditutupnya selaluan Adit. Semana. Heater lah. Heater lah. Heater ya. Kayak heater bocor kalo temen-temen tau. Heater bocor tuh kalo dipegang airnya langsung dutup gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kalau menurut Marisa apa tadi waktu keluar tuh? Kayak apa ya? Kayak kalo masang bohlam-lampu gitu. Nyetrumnya. Masa sih? Anggir kairu serius. Masa tadi dikencengin, digituin. Berarti dia tuh sebenernya bisa ngatur kali ya? Iya. Bisa ngatur ya? Sesuai kontraksi otot kayaknya. Bener-bener dia tuh bisa ngatur seberapa kuat dia mengeluarkan listriknya guys. Nah kalo aku mah cuman kayak apa ya? Cuman kesetrum biasa aja sih. Kayak charger laptop gitu ya? Iya cuman charger laptop sop. Kan charger laptop itu kan kalo misal kena kesini kan suka nyetrum. Cuman agak panas dikit-gitu doang. Nah ya cuman begitu doang. Tapi ga ada gimana-gimananya guys. Ya jadi kayak gitu ya. Ya udah deh. Yang penting ini udah cobain. Cobain ya terakhir ya. Terakhir. Beraniin serius Pak. Sekaligituin. Ih. Belakangnya aja ga usah tengahnya. Udah. Udah dipencet. Udah. Kok ga ada? Serius. Ga ada. Sumpah. Oh iya nyetrum. Ada ada nyetrum. Tapi nyetrumnya. Yang ga gimana-gimana sih tetep sih. Tapi nyetrum guys. Sumpah ya temen-temennya kalo pegang ini nyetrum. Sumpah. Pokoknya ada setrumnya. Tapi ga sampe kayak... Kenapa ya? Mungkin dia lagi kuat kali tadi Pak ya? Ga tau tuh. Ya pokoknya kayak gitu lah guys ya. Sip lah. Jadi mungkin kayak gitu kita masukin lagi aja dia ke dalam situ deh ya guys ya. Kasian dia. Karena dia disini juga mungkin tidak nyaman ya. Dan dia udah sangat-sangat amat kesel. Seperti yang liat kita ya guys ya. Dia juga aku yakin banget dia butuh adaptasi lagi. Karena emang kita abis dia cowok-cowok ya. Nanti untuk besok atau lusa mungkin dia baru mau makan lagi. Kalo kayak gitu guys. Atau mungkin nanti agak sorean kita coba kasih makan. Siapa tau dia udah bisa makan. Dan kita kasih lihat ke temen-temen gimana kalo misalnya dia makan guys. Oke guys. Sekarang kita balikin lagi. Terima kasih banget nih Faisal ya. Udah ngebantu konten ini. Walaupun ya hasilnya ada yang merasakan. Ada yang tidak. Kalo aku kan ga terlalu ngerasain ya guys ya. Karena kalo misalnya emang dilihat dia segemoy ini tuh. Kayak sosis tuh ya guys ya. Mungkin di saat ini mungkin ya kita pegang dia. Enggak sih biasa aja sih. Iya sih bener sih. Udah kita langsung aja masukin dia lagi ya guys ya. Disini ya. Susah masukin aja ya. Kita langsung masukin aja si ikan lelanya. Mohon maaf ya lele ya. Karena kita ingin gimana-gimana kan. Mau tau gitu seberapa keren gitu kan. Rumah-rumahan ya. Karena kita tinggal kasih rumah-rumahan ya. Udah tidak stress stress. Ya seenggaknya stigma orang sama si ikan lelanya ini gak. Apa udah berubah lah. Kan kemarin kan ngerasanya kayak wah bahaya banget. Gimana gimana ternyata gak juga gitu guys. Ya mungkin temen-temen ya. Kalo punya ikan lelanya kayak gini. Apalagi jenisnya yang berbeda. Ya harus hati-hati juga gitu loh. Karena kita gak tau kan seberapa besar listrik yang bisa dia hasilkan. Kalau yang ini sih ya alhamdulillahnya gak terlalu gede ya guys ya. Udah sekarang udah nyaman. Dan aku yakin banget sih dia ini gak kenapa-napa. Karena tadi juga kita megangnya dengan hati-hati. Gak bener-bener kayak ngelukain dia. Bahkan gak ada luka sih pasti. Cuman kayak dicoyal-coyal doang. Dan yaudah guys. Nanti mungkin agak soren kali ya. Kita bakal coba cek kasih makan dia. Kalo misalnya emang dia mau berarti emang dia secepet itu beradaptasinya guys. Oke guys ini udah malem-malem ya guys ya. Ini baru banget maghrib. Tapi sebelum kita sholat maghrib ya. Aku mau coba buat kasih makan dia dulu guys. Karena memang kan dia ini kan nocturnal. Tadi abis kita cek ke listrikannya ternyata memang ada listrik. Dan sekarang kita mau coba buat kasih makan. Kita kasih makan kayak gini ya. Pake ikan warna-warni yang. Ada banyak banget stoknya ya guys. Yang masih banyak juga ya. Gak habis-habis. Padahal kita sering kasih makan juga ke dia. Kita bakal coba buat kasih ke dia langsung. Makan nih ya dia. Agak stres kalo gitu ya. Lepas lagi kayaknya. Hei. 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 Tadi ternyata nyentrum biasa aja. Gak mau ya gak mau makan. Belum mau makan berarti guys. Dia belum mau makan disini. Mau gak sih sebenernya. Enggak ya. Udah gapapalah. Namanya juga ini ya. Abis kita mainin. Aku udah yakin sih pasti dia bakal adaptasi lagi guys. Kita kasih makan ini aja deh. Sini kan ada ini nih. Si alligator yang kemarin kita hunting tuh. Dit. Temen-temen mungkin belum pernah liat dia makan ya. Aku mau coba kasih makan dia. Mau gak tuh ya. Suka mau kan dit. Coba ya kasih ini. Aku matiin nih. Ayo. Coba mau liat. Mulai. Mulutnya aku buka. Wih. Eh. Gak mau dia guys. Suka gitu ya. Wih makan makan makan. Makan 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 makan. Nah. Akhirnya dia dibawa kedepan tuh. Kita mulai jadi mengulas lagi ya. Ini adalah kura-kura yang paling hoki yang pernah aku dapet. Kau temen-temen nonton sebelumnya ya. Jadi ini AST XCST yang awalnya tuh dibeli di aku. Karena aku juga jualan kan. Lu apalagi kan. Aku lebih sering jualan lu sih. Dan udah setengah tahun. Akhirnya dibeli lagi sama aku. Dan dijual murah sama yang jualnya ya guys ya. Ini harganya tuh bisa ampil 5 jutaan sebenernya. Cuman dijual. Sejuta doang kemarin. Dan ini dia penampakannya. Dia mau makan ternyata. Tapi ini sepertinya dia belum terlalu paham. Kalau si ikannya tuh udah bener-bener mati. Jadi dia pastikan dulu untuk mati banget gitu ya guys. Karena udah mati sih ini ikannya. Kita sama dia bakal coba dibetulin posisinya. Nanti bakal dimakan. Ini karena posisinya gak enak sih. Jadi dia bakal memperbaiki posisi dulu. Yang aku suka dari si AST XCST ini. Oh iya aku udah punya nama by the way buat dia guys. Kita namanya si Wumba. Wumba Wumba. Kita namanya si Wumba. Karena kan Wumba udah ada ya. Ini Wumba namanya guys ya. Si Wumba ini. Ini sesuai dengan requestan temen-temen juga namanya Wumba. Adalah CST X AST atau AST X CST guys. Yaudah biarin aja deh. Oke ya guys ya. Jadi mungkin kayak gitu ya guys ya. Video aku kali ini ya. Semoga temen-temen suka. Dan kita sudah membuktikan. Kalau misalkan listrik ini sebenernya emang punya listrik. Aku juga tadi sempet ngerasain. Tapi kayaknya intensitas kelistrikannya waktu aku pegang gak sekuat waktu Adit pegang. Dan gak sekuat waktu Faisal pegang. Faisal tadi kan responnya kayak sampe gitu banget ya. Berarti beneran kesetrum kalau dia. Adit juga tadi sampe kayak gitu beneran kesetrum. Kalau aku kesetrum tapi kesetrum yang biasa aja gitu lah guys ya. Oke jadi mungkin kayak gitu aja. Mungkin dia juga tau siapa ownernya. Jadi dia lebih baik ke aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.